Oke men, jumpa lagi bersama saya di The Man Project Di kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah proyek sederhana Yaitu nomor rumah yang bisa menyala otomatis ketika malam hari dan mati otomatis ketika siang hari Dan untuk lampunya sendiri, saya menggunakan lampu tenaga surya Tentunya ini lebih praktis, tidak perlu menyambungkan ke instalasi listrik Oke men, bagaimana cara membuatnya? Silahkan simak video ini sampai habis Dan jangan lupa subscribe di channel The Man, siapa tau video ini bermanfaat bagi kalian semuanya Oke men, ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat sebuah nomor rumah yang otomatis menyala ketika malam hari Oke yang pertama, ini adalah lampu tenaga surya, bentuknya seperti ini ya men Bagian belakangnya seperti ini ada baterai 1 dan lampu LED 1, untuk lampu LED-nya sangat kecil Dan tentunya lampu ini sudah waterproof atau anti air Jadi ketika lampu ini terkena terik matahari, otomatis akan mengecas dan otomatis menyala ketika di malam hari Kebetulan saya beli di toko online dengan harga yang cukup murah, yaitu per bijinya sekitar 8.000 rupiah Dan untuk pilihan warna lampu LED-nya ada kuning dan putih Kebetulan yang saya gunakan ini adalah lampu LED yang menyala warna kuning Untuk link pembelian sudah saya siapkan di kolom deskripsi men Jadi seperti ini, ketika saya tutup menggunakan tangan, ini akan otomatis menyala ibarat di malam hari Tidak kena terik matahari ya men Untuk jenis baterai bawaannya, ini jenis baterai A3 yang sudah bisa di cas ulang Dan kebetulan saya beli 3 pieces kalian, karena nomor di rumah saya 1 huruf dan 2 angka Jadi bila kalian ingin membuatnya, silakan sesuaikan dengan nomor rumah kalian Misalkan 4 angka, ya beli saja 4 angka men Oke, dalam paket pembelian, ini sudah disediakan skrup dan plastik visernya Terus juga ada double tip yang tebal seperti ini men Fungsinya akan ditempel di sini, bila dipasang di pakar rumah atau di tembok yang siku Oke, berikutnya ada lembaran pipa PVC yang sudah saya pipihkan Jadi sebelumnya seperti ini, saya belah menjadi 2 dan saya panasin lalu saya pipihkan Dan bahan yang terakhir, saya menggunakan lem G atau lem instan seperti ini Lalu untuk alatnya, saya menggunakan penggaris Lalu gunting bajaringan Dan juga por mini atau mini dreamer Yang saya kebetulan membuatnya sendiri Untuk cara membuat mini dreamer ini sudah ada di channel ini ya men Oke, langsung saja lanjut ke proses perakitannya Kita sejajarkan Lalu kita ukur untuk panjang keseluruhan yaitu 24,5 cm Lanjut di bagian pipa PVC atau lembaran pipa PVC Kita ukur terlebih dahulu 24,5 cm Lalu ke bagian bawah itu ukurannya 22 cm Oke, ini akan saya beri tanda dan saya garis untuk keseluruhan Lalu akan saya potong menggunakan gunting bajaringan Selain menggunakan gunting bajaringan, kalian juga bisa menggunakan gunting-gunting biasa men Oke, ini 24,5 x 22 cm Lalu kita potong lagi untuk lembaran pipa PVC dengan lebar 2 cm Panjang 24,5 cm Sebelum dilem, angka baiknya kita lepas dulu untuk baterainya ya men Agar tidak menyala terus dan tidak mengganggu Lanjut dengan potongan pipa PVC yang lebar 2 cm panjang 24,5 cm Kita lem di bagian siku paling bawah ya men Lalu kita kuceruti menggunakan lem instan Di lubang skrup yang sudah disediakan Cukup seperti ini saja, ini sudah kuat sekali ya men Tapi bila kalian ragu, silakan lem saja di bagian tepi-tepinya agar lebih kuat Oke, jadi untuk hasil sementara seperti ini Ini sudah menyatu menjadi satu Lalu untuk lembaran PVC yang sudah kita potong tadi Kita siapkan juga potongan dengan lebar 2 cm Sebanyak 3 biji Dan kita rekatkan di bagian samping-samping dari lembaran PVC yang sudah kita ukur tadi men Dan ini sudah jadi Untuk hasil akhirnya seperti ini ya men Lalu kita akan tempelkan di bagian lampu yang sudah kita rangkai Dan sebelum kita lem Alangkah baiknya untuk bodi lampunya di amplas terlebih dahulu Agar permukaannya lebih kasar Tentunya untuk lemnya bisa merekat dengan sempurna Untuk bagian ujung, kanan, dan kiri maupun yang tengah Jangan lupa diberikan lem juga ya men Tentunya ini menghasilkan kekuatan yang sangat kuat luar biasa Untuk hasilnya seperti ini Oke lanjut ke tahap berikutnya Jadi saya menggunakan handphone seperti ini Untuk membentuk nomor atau huruf Saya berikan kertas dan akan saya blat seperti ini ya men Mungkin bila kalian bisa menulis dengan cara manual ya silahkan saja men Atau di print pakai printer itu mungkin lebih praktis Oke jadi seperti ini untuk hasilnya Tinggal kita potong menyesuaikan dengan angka atau huruf yang sudah kita buat Lalu akan saya rekatkan menggunakan lem instan di bagian pipa PVC Dan proses ini hanya sementara men Jadi mungkin cara seperti ini lebih ribet ya men Bila kalian bisa menulis atau menggambarnya langsung di lembaran PVC Itu mungkin lebih cepat dan praktis Oke untuk hasilnya seperti ini Oke lanjut akan saya timpa menggunakan cat semprot Lalu setelah kering akan saya kelupas Dan ini menghasilkan bekas yang cukup lumayan jelas Lalu akan saya potong menggunakan mini trimmer seperti ini Bila kalian tidak punya mini trimmer silahkan membuatnya sendiri men Untuk cara membuat mini trimmer sudah saya sediakan videonya di channel youtube ini Atau kalian bisa menggunakan cutter untuk melubangi huruf atau angka Di pipa PVC seperti ini Oke ini sudah jadi tinggal saya lepas Dan untuk hasilnya seperti ini men Oke men lanjut di bagian ujung ini tadi kelupaan Belum saya berikan potongan PVC Dengan panjang yang sama ya men 24,5 cm Dengan lebar 3 cm Ini fungsinya untuk tempat lubang paku Yang akan kita tempelkan di tembok Kebetulan ini sudah jadi Sebelum kita cat alangkah baiknya kita lubangi dulu untuk tempat pakunya Untuk ukurannya menyesuaikan saja men Ini saya taruh di ujung kanan dan ujung kiri pas di bagian tengah Hasilnya seperti ini ya men untuk lubang pakunya nanti Oke berikutnya ke proses pengecatan Ini warnanya hitam doff Dan sebelum dicat untuk bagian panel surya nya saya tutup menggunakan solasi Baiklah men kebetulan ini sudah kering Dan di bagian dalamnya saya kelupaan tadi Untuk bahan yang saya gunakan tidak saya sebutkan di depan Yaitu plastik fiber model seperti ini Ini bisa digunakan di pagar-pagar rumah Akan saya rekatkan di bagian belakangnya Lalu akan saya lem menggunakan lem instan Di bagian ujung-ujungnya men Ini tidak perlu merata semuanya ya men Hanya di ujung-ujung sedikit-sedikit saja ini sudah cukup kuat Oke men ini yang terakhir saya tidak lupa untuk rekatkan juga di bagian tengah Yaitu potongan huruf R dan angka 9 Baiklah ini untuk proses hampir selesai Dan saya lepas juga untuk solasi yang ada di panel surya nya Lalu kita pasang kembali untuk baterai nya Dan cover penutup yang terbuat dari Mika di lampunya men Oke men ini sudah selesai Dan hasil akhirnya seperti ini Lalu tinggal kita pasang ke tembok Dan saya menggunakan paku 3 cm seperti ini ya men Oh iya untuk pemasangannya Usahakan kalian pasang di luar rumah Agar sinar matahari ini mengenai dari panel surya nya Tentunya agar bisa mengecas ketika di siang hari Ini kebetulan saya pasang di samping rumah saya Yang sangat terik sekali untuk matahari nya ketika siang Tentunya ini akan mengecas secara otomatis men Dan inilah hasilnya ketika malam Sangat terlihat jelas dan cukup lumayan terang Oh iya untuk warna temboknya Oh iya untuk warna temboknya usahakan kalian pasang di tembok yang catnya terang Agar cahaya yang dihasilkan bisa terlihat sangat jelas Oh iya men untuk ketahanan lampu ini bisa menyala 12 jam lebih Jadi ini otomatis menyala jam 6 sore hingga jam 6 pagi Oke men jadi seperti ini untuk tutorial kali ini Yaitu cara membuat sebuah nomor rumah yang bisa menyala otomatis Semoga bermanfaat dan salam kreatif Terima kasih